Dalam mengatasi masalah kabel provider internet yang semperawut, pemerintah kota Jambi berikan waktu satu bulan untuk membedahi. PMKOP Jambi mengumumkan akan ambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan tata kelola kabel-kabel internet di kota Jambi. PMKOP Jambi berikan waktu satu bulan bagi provider jasa internet yang tidak merapikan jaringan kabel internet yang ada di kota Jambi. Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Abu Bakar, menyampaikan bahwa mereka telah diberikan batas waktu untuk menyelesaikan tugas ini. SK atau Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota menegaskan bahwa penataan kabel-kabel ini harus selesai dalam waktu satu bulan. Abu Bakar juga mengatakan selain kabel-kabel di jalur protokol, pihaknya juga menemukan banyak kabel jaringan internet yang semperawut di permukiman. Sebagai respon terhadap masalah ini, ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah diberi mandat oleh Wali Kota Jambi untuk membentuk tim khusus. Tim ini akan terdiri dari pihak pemerintah dan mitra eksternal. Dara-dara mana yang arawan, kabelnya yang berserakan di udara, dan itu kami dapatkan infonya dari Kecamatan dan Kurahan, nah itu kami sampaikan kepada Abdi. Nah, Abdi yang melakukan eksekusi di lapangan. Nah, kemarin itu setelah kita rapat membentuk tim ini, Abdi sudah action. Jadi, Abdi sudah turun. Kemarin mereka sudah berada di beberapa titik, diantaranya adalah di kawasan Basuki Rahmat ini. Kita lihat mereka sudah mulai merapikan kabel-kabel yang ada di udara ini. Sampai Baca Saka kan sudah berjalan waktu, Pak? Jika ada yang masih belum berarti, gimana, Pak? Ya, kita diberikan waktu oleh Pak Wali Kota, SK ini harus selesai pada minggu ini. Nah, untuk action-nya maka kurang lebih dalam satu bulan. Satu bulan ini kabel-kabel udara di Kota Jambi harus terpatah dan lain-lain. Satu bulan. Jangan lupa, tidak ada korban, Pak? Kalau laporan kepada kami belum ada. Cuma ini upaya antisipasi dari Kota Jambi, agar tidak terjadi korban akibat dari kesemperawatan kabel-kabel itu. Kami juga menegaskan kepada Abdi bahwa jika kemudian menimbulkan kerugian kepada masyarakat, maka kami akan meminta pertanggung jawaban dari provider untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Abu Bakar juga menekankan bahwa jika tindakan ini menyebabkan kerugian kepada masyarakat, pihaknya akan meminta pertanggung jawaban dari penyedia layanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Abu Bakar juga menyampaikan bahwa mereka telah diberikan batas waktu untuk menyelesaikan tugas ini. SK atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota menegaskan bahwa penataan kabel-kabel ini harus selesai dalam waktu satu bulan.